Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan Bapak pada pelajaran seni budaya seni budaya yang mana pelajaran ini dimajukan satu jam dikarenakan Ibu Ayu ada sedikit urusan sehingga membuat diceng ataupun ditukar jadwalnya baik untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini marilah kita berdoa kepada Allah SWT untuk kemudahan kita menjalankan aktivitas untuk kesehatan kita, untuk keselamatan kita semoga Allah memberikan segala nikmat kesehatan nikmat iman dan nikmat lainnya sehingga kita mudah menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya dan yang paling penting kita dibebaskan dari ataupun dijauhkan dari pandemi COVID-19 baik amin amin ya Allah ya Rupiah baik sebelum Bapak memberikan materi pada pagi hari ini silakan anak-anak mengisi absennya dengan mencantumkan kelompoknya masing-masing yang pertama sudah masuk Anissa Laura oke nanti Bapak akan absen silakan mengabsen dengan kelompoknya yang sudah dipondok silakan mengabsen dengan kelompoknya ya Bapak kasih waktu 5 menit silakan untuk memberitahukan kepada teman-temannya untuk mengisi absen di pelajaran seni budaya ingat di pelajaran seni budaya jangan pelajaran PSA-PPKN sama Bu Ayu ya silakan masuk ke link apa namanya seni budaya ya sudah masuk yang sakit boleh istirahat jangan dipaksakan silakan bagi anggotanya ataupun kelompoknya yang sakit silakan berkabar kepada gurunya baik yang masih di rumah silakan mengkabari ataupun memberitahukan kepada temannya yang di rumah untuk segera mengabsen ataupun mengisi absennya lah untuk mengabsen silakan tulis namanya nanti Bapak takutnya dengan nama akun yang berbeda Vina Zaki nah itu untungnya dengan akun yang sama dengan namanya Deaga juga nah Ahmad Fauzan ini benar nama akunnya Ahmad Fauzan terus Ahmad Fauzan hadir benar terus oleh Hattu Rizky ya betul baik sudah kita bisa Bapak mulai pelajaran untuk pagi hari ini 2, 4, 4, 5, 6 tentu Bapak lalu ke suhu kemampingan jika diperlukan yang kamu lakukan yang ada di ini 6, 6, 8, dan 6, 7, 8 dan lalu 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 Oke bisa dimulai Baik kita akan belajar Tentang seni rupa Seni rupa Dulu juga pernah itu kita belajar kelas 7 Ya itu-itu aja sampai kelas Dari kelas 7, 8, 9 ya Pembelajarannya seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater Tetapi materinya berbeda Pokoknya sama Seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater Kalau dulu kita menggambar apa Cuma menggambar saja ya kan Teknik menggambar kelas 7 itu Terus apa itu Simetris, terus alat-alat menggambar Nah sekarang kita akan melanjutkan Tentang menggambar model Kalau yang pertama tadi kemarin seni rupa itu kita menggambar Apa namanya Ilustrasi ya Ya menggambar ilustrasi Kemarin itu kartun ya kan Karikatur Fitnet Terus apa lagi Apalagi itu Kemarin itu Gambar karya sastra dan lain sebagainya Ada 5 Oke sekarang kita akan belajar tentang menggambar model Baik apa sih itu model Model itu apa model Sumpahnya Bapak akan Membeli sebuah Mobil Terus Bapak bawa Yang kecilnya Ini loh modelnya Nih ini nih modelnya Bapak tunjukan kepada kalian Oh baiklah anak-anak Bapak akan Membeli sebuah mobil Mobilnya kayak gimana pak Nah ini modelnya seperti ini Apa itu model Karena kita belajar dari Penalian seni rupa Dan intinya menggambar Jadi model itu adalah Objek yang akan digambar Ataupun yang akan dipoles Untuk menjadi kesenian Ataupun keranjinan dan lain sebagainya Karena kita disini menggambar Jadi apa namanya Objek untuk menggambar Ataupun yang akan kita gambar itu apa Yang model itu Sumpahnya model Bangunan Yaudah kita menggambar Bangunan dan lain sebagainya Oke Untuk model sudah bisa dipahami Apa itu model Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu Silakan menjawab Model adalah Objek Untuk menggambar Menggambar Oke Untuk Menggambar model Kita mempunyai Prinsip Prinsip Ataupun Yang harus ada Di Di gambar itu Menggambar model itu Harus ada prinsip Prinsip Ataupun harus ada Ini loh Harus ada Sumpahnya Bendanya harus ada Dan lain sebagainya Prinsip itu Yang harus ada Untuk Melakukan sesuatu Ya Karena kita menggambar Yang harus ada Di menggambar itu Oke yang pertama itu Prinsip apa Komposisi Prinsip Menggambar model yang pertama Adalah Komposisi Apa itu komposisi D Ada Komposisi itu nanti Bapak jelaskan Di Mas Maaf di bawah Oke Yang kedua apa Proporsi Yang ketiga Keseimbangan Dan yang terakhir Adalah Kesatuan Baik Prinsipnya itu Empat Yang harus ada itu Komposisi Proporsi Keseimbangan Dan kesatuan Untuk menggambar Model itu Yang harus ada Memang harus ada Alat Harus ada Objek Harus ada Bahan Dan lain sebagainya Tapi untuk Menggambarnya ini loh Untuk Menggambar Model itu tuh Harus ada Ini Hasilnya itu Harus ada Ini Oke Untuk pertama Yaitu Komposisi Apa sih Komposisi Komposisi itu Adalah Kita Menyusun Atau Meletakkan Suatu Benda Ataupun Model Tadi yang mau Digambar Kita ini ada Sumpahnya ada Empat model Kita ini mau Meletakkannya Dimana Sejajarkah Amburadukah Ditupang Tindihkannya Dan lain sebagainya Itu nanti Diatur Pengaturan Komposisi itu Begitu Apa namanya Apa Teknik Ataupun Kepintaran Kepiawayan Dalam Meletakkan Model Yang akan Digambar Oke Komposisi itu Ada berapa Nih Komposisi itu Ada tiga Yang pertama Simetris Nah bisa Simetris Simetris itu Apa ya Seimbang Apa namanya Rata Ya kan Enggak ada Belok kanan Enggak ada Belok kiri Enggak ada yang Kelebihan kanan Entah kelebihan kiri Entah kelebihan yang belakang Dan lain sebagainya Kalau simetris Itu rata Seimbang Antara kiri Dan kanan Belakang Dan depan Nah itu Peletakannya sama Seimbang Peletakannya itu seimbang Dan yang kedua itu Asimetris Nah Kebalikannya Asimetris Simetris Seimbang Kalau Asimetris Ya tidak seimbang Enggak rata Peletakannya itu Enggak rata Baik yang Ukurannya besar Sumpahnya di depan Ukurannya nih Ukurannya yang besar Di depan Terus Yang kecil di belakang Dan itu tidak Tidak beraturan Nanti Nanti Bapak kasih Nih Garis yang Garis yang Ini Nampak Tidak Nampak 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 ya Apa Nama yang di luar Bulatan itu Itu sama Ukurannya Sama yang Empat-empatnya ini Sama Yang di atas Sama yang di bawah Ini sama Ukurannya Yang di kanan Dan yang di kiri Itu sama Ukurannya Dan ukuran Bendanya pun sama Jadi Simetris ini Maaf Simetris ini adalah Bendanya sama Ukurannya sama Letaknya juga Sama Oke Yang selanjutnya Yaitu Tadi Asimetris Nah ini Ini asimetris Kan ini Entah dimana-mana Ini ukur ini Jarak kesini Beda Jarak yang lonjong Ke bulat yang besar Beda Nah ya kan Berbeda Nah inilah yang dikatakan Asimetris Tidak seimbang Kelebihan Lewatan lah Sininya Nah ini Ini yang sering Banyak sekali Dijumpai Dalam Menggambar model Contoh Contoh yang Ataupun Yang sering Dijumpai Untuk Menggambar model Itu ini Asimetris Karena Semua benda Itu mempunyai Ukuran yang Berbeda-beda Walaupun itu Dalam satu jenis Ukurannya Beda Walaupun ada yang Sama Tetapi Kebanyakan Berbeda Sumpamanya ini Semangka Yang bulatan besar Ini semangka Yang kecil ini Jeruk Yang city Melon Yang ini Semangka yang Lonjong Kan beda-beda Ukurannya Sumpamanya Disimetriskan Ya susah Gak bisa Dan itu Kelebihan Apa namanya Ruangannya itu Kelebihan Melebihi kotak Sumpamanya Ini Yang bulat Ditaruh Di kotak Yang sebelah Kanan Paling bawah Pasti Kelebihan Di kanvasnya Untuk menggambarnya Ya kan Yang bulat Di atas Ditaruh Di atas Juga Di sebelah Kanan Atas Nah Sumpamanya Kita tadi Ibaratkan Ini semangka Nah semangkanya Gak kegambar Semua Nah begitu Jadi Apa namanya Penempatan Asimetris ini Sesuai Dengan Ukurannya Ataupun Kanvasnya Ini Menggambar Segini Oh seginilah Ditaruh disini 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 Walaupun Tidak Seimbang Ataupun Tidak Sejajar Baik Untuk disini Bisa dipahami Perbedaan Tentang Simetris Dan Asimetris Kalau Simetris Peletakan Ingat Peletakannya Peletakan Objeknya Seimbang Ataupun Sejajar Baik Dalam Ukuran Dan Komposisi Asimetris Itu adalah Kebalikan Dari Simetris Yang Peletakannya Baik Ukurannya Itu Berbeda Sehingga Kampas Itu Ataupun Media Buku Gambarnya Itu Bisa Menggambar Seluruhnya Oke Yang terakhir Itu adalah Sentral Nih Tadi Sudah Bapak Jelaskan Tumpuannya Itu Di Tengah Nih Pusatnya Itu Di Tengah Sumpah Ini Semaka Sampinya Sini Apa Nelon Lain Sebagainya Penempatannya Peletakannya Seperti Itu Ya Tadi Udah Udah Apa namanya Bapak Jelaskan Tapi Ini Jarang Sekali Dia Apa namanya Digunakan Yang sering Digunakan Tadi Asimetris Oke Untuk sentral Bisa dipahami Gambarnya Saja Karena Ini Rada susah Menggambar Ini Paling Menggambar Apa namanya Benda-benda Yang Mudah Disusun Oke Untuk Komposisi Sudah Bisa dipahami Komposisi Itu adalah Teknik Ataupun Kepiawayan Pelukis Dalam Menyusun Ataupun Meletakkan Model Yang Akan Digambar Komposisi Itu ada Tidak Komposisi Simetris Komposisi Asimetris Komposisi Sentral Kalau Komposisi Simetris Itu adalah Peletakannya Peletakan Model Ataupun Objek Sejajar Ataupun Seimbang Sedangkan Asimetris Itu adalah Peletakannya Yang Tidak Sejajar Dan Sentral Itu adalah Peletakannya Yang Dimana Pusat Ataupun Titik Apa Namanya Titik Titik Perhatiannya Itu pada Tengah Tengah Di Tengah Tengah Namanya Sentral Sentral Itu adalah Di Tengah Oke Untuk Komposisi Sudah Dipahami Oke Kita Lanjutkan Nanti Nanti Dulu Bapak Akan Melihat Absennya Oke Tadi Sampai Mana Absennya Sampai Ini Yang Terakhir Itu Adalah Ya Muhammad Rozak Yang Terakhir Muhammad Rozak Abdal Aziz Kurniawan Kamar Ruzaman Sudah Ria Febriani Nanti Sebentar Yang terakhir Masih Muhammad Rozak Oke Kita Lanjutkan Anak Baik Yang Selanjutnya Yaitu Proporsi Proporsi Itu apa Bisa Dilihat Adalah Perbandingan Ideal Dan Harmonis Antara Bagian Benda Yang Menjadi Model Gambar Apa Perbandingan Ideal Itu apa Perbandingan Bentuknya Nih Kita Akan Menggambar Anggur Dan Apel Kira-kira Yang Dibesarkan Itu Gambarnya Apel Apa Anggur Nah Pasti Apel Ya kan Karena Anggur Paling Sejempol Kalau Anggur Apel Mungkin Segegem Nah Itulah Proporsi Itu Itu Bentuk Bentuknya Sesuai Dengan Model Ataupun Objek Yang Kita Gambar Yang Yang Dibandingkan Dengan Objek Yang Lainnya Apel Dan Anggur Sumpah Banyak Anggurnya Kecil Apel atel Nya Kecil Boleh Enggak Boleh Mungkin Apel Nya Masih Masih Kecil Masih Anakan Mungkin Kalau Apel Sesungguhnya Kadada Besar Nah Itu Jadi Perbandingan Apa Namanya Ukuran Ukuran Perbandingan Ukurannya Harus Pas Dibandingkan Dengan Benda Yang Lainnya Apel Lebih Besar Dengan anggur sumpahnya Apalagi yang lainnya Semangka lebih besar dari Leci seumpamanya Nah itu Bentuknya Ukurannya harus sesuai Harus realitas Dengan Kalau dibandingkan dengan benda Yang disitu Sumpamanya kita akan menggambar anggur satu Boleh gak besar? Boleh Karena cuma satu Mungkin pengen Biar lebih Menggoda seumpamanya Cuma menggambar anggur satu biji Boleh, boleh dibesarkan Boleh, tapi Kalau ada benda lainnya Ada satu anggur, me and apple Di situ Nah ukurannya juga harus menyesuaikan Seumpamanya Anggurnya dibesarkan Seukuran apel Seumpamanya Ya, apelnya juga harus dibesarkan lagi Dibesarkan lagi Sumpamanya Seukuran Semangka Nah kayak gitu Jadi ukurannya ini harus Realitas Ya bisa dipahami Proporsi itu apa Contohnya Nah ini Apel Cangkir Dan kendih Nah ini Ini harus sesuai Kalau anggurnya Sebesar kendih Seumpamanya ini Ya itu bukan realitas itu Mungkin anggurnya Kena Kena obat Entah apa Kena Formalin Tapa segala macam Kena obat Pembesar Sumpamanya Kena Nasa Sumpamanya Maaf Bapak iklan Nah ini harus sama Boleh gak Pak Anggur Kita Rubah Apelnya Di Di gambar Proporsi nomor satu Ya tidak boleh Tadi Bapak jelas Tadi sudah Bapak jelaskannya Yaitu Perbandingan Yang ideal Apabila Dibandingkan Dengan objek Yang lainnya Yang ada disitu Sudah dipahami Untuk proporsi Ingat Komposisi Proporsi Berbeda ya Komposisi Proporsi Ingat Jangan nanti Kebalik Proporsi itu adalah Meletakkan Sumpamanya Komposisi itu adalah Perbandingan Jangan dibalik-balik Memang Pengucapannya Rada 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 sama Sisi semua Komposisi Proporsi Tapi Ini berbeda Maknanya Berbeda Untuk Proporsi Sudah bisa dipahami Anak-anak Kita lanjutkan Yaitu Keseimbangan Apa sih Keseimbangannya Keseimbang Tidak miring Sebelah Adalah Keselarasan Antara bidang Gambar Atau Objek Gambar Tuh Selaras Kita Akan Menggambar Di suatu Meja Boleh Enggak pak Mejanya miring Ya boleh Tetapi Bendanya juga Harus miring Jangan Bendanya Lurus Itu Karena Ini Kita Bapak Contohkan Alasnya Itu Lurus Makanya Objeknya Juga Harus Lurus Nah Itu Anggur Ada Anggur Ada Apel Ada Teko Ya kan Maaf Ada Majat Majat Keseimbangan Itu Keselarasan Nah Karena Bapak Menampilkannya Gambarnya Itu Lurus Bidangnya Lurus Jadi Objeknya Juga Harus Lurus Ini Contohnya Ada Anggur Anggur Apa Apa Ada Apel Kenapa Ini Kenapa Anggurnya Gede Anggurnya Mungkin Rada Kedepan Makanya Sudut Pandangnya Juga Berbeda Anggurnya Apelnya Di belakang Sehingga Kelihatan Kecil Nah Itu Perspektif Kita Dalam Menggambar Itu Kayak Gini Oke Itu Karena Kita Lanjut Kita Lanjut Lagi Karena Bidangnya Datar Ya kan Mejanya Datar Sehingga Kita Menggambar Juga Harus Sesuai Dengan Latarnya Pak Boleh Enggak Apa Namanya Kita Ganti Dengan Apalah Segala Macem Semangka Ya Boleh Tetapi Menggambar Juga Harus Sesuai Dengan Latar Apa Namanya Yang Di bawah Itu Latarnya Itu Itu Harus Sesuai Coba Nengok Di samping Sini Yang Diburutin Selain Teko Itu Kenapa Enggak Jatuh Pak Ya Karena Bidangnya Datar Coba Kalau Bidangnya Miring Dimiringkan Mejanya Ya Bendanya Juga Harus Miring Ya Entah Itu Pumpah Dan lain Sebagainya Ya Paling Gulung Ya kan Nah Itulah Keseimbangan Seimbang Seimbang Baik Latar Dan Objeknya Harus Sama Harus Sesuai Bidangnya Datar Sumpah Manya Objeknya Miring Boleh Enggak Mungkin Ya Enggak Boleh Kalau Kalau Sendirian Sumpah Ini Ada Tempat Air Terus Gambarnya Miring Mengkong Sumpah Boleh Enggak Enggak Boleh Karena Kita Berpatokan Pada Latar Yang Di bawah Itu Ingat Latar Yang Di bawah Yang Garis Hitam Horizontal Bukan yang Ke Atas Garis Yang Lurus Ke Samping Kanan Sampai Samping Kiri Nah Itu Harus Seimbang Itulah Yang Diartikan Seimbang Oke Udah Bisa dipahami Anak Yang Selanjutnya Yaitu Kesatuan Apa sih Kesatuan Kesatuan Adalah Keserasian Dalam Pengaturan Objek Objek Gambar Dan Benda Yang Diatur Kita Ngatur Benda Ini Memiliki Kesan Ruang Ya Kita Berada Di Kayaknya Berada Di sini Nah Itu Kesan Ruang Itu Kayaknya Kita Itu Berada Di Sini Sehingga Kita Oh Kita Berimajinasi Sehingga Kita yang Menggambar Itu Tau Kita Sedang Berada Di Sini Dan Objek Yang Kita Gambar Itu Saling Mendukung Sehingga Menghasilkan Gambar Yang Baik Ini Bapak Contohkan Ini Coba Bisa Dilihat Ini Kira-kira Lagi Dimana Kalau Gambar Ini Kira-kira Lagi Dimana Di Kelas Oh Tidak Di Kamar Pandi Apalagi Bukan 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 Di Di Meja Makan Bisa Dimana Di Tempat Prasmanan Sumpamanya Prasmanan Banyak Mungkin Yang Yang Paling Benar Di Meja Makan Karena Apa Karena Mas Objek Ini Saling Menyatu Iya Masa Kita Di Meja Makan Taruh Pembersih Cross Crosslet Anu Apa Namanya Closet Kan Tidak Mungkin Masa Di Meja Makan Kita Menaruh Infocus Tidak Mungkin Nah Benda-benda Ini Apa Namanya Saling Mendukung Sehingga Oh iya Ini Lagi Disini Sampai Sampai Kita Akan Menggambar Suasana Kelas Menggambar Apa Namanya Di Ruang Kelas Yaudah Taruh Buku Sumpamanya Penak Penghapus Apalagi Tas Sumpamanya Pensil Nah Itu kan Kayaknya Oh iya Ini Lagi Belajar Berarti Di Kelas Sumpamanya Di Ruang Belajar Terus Sumpamanya Kita Menggambar Suasana Di Kamar Mandi Ada Bak Mandi Ada Gayung Ada Cermin Ada Sabun Ada Sampo Dan lain sebagainya Itu Saling Mendukung Oh iya Ini Benda-benda Yang ada Di Kamar Mandi Apalagi Yaudah Kita Coba Menggambar Benda Di Kamar Tidur Ada Kasus Ada Bantal Ada Meja Ria Ada Guling Ada Spray Ada Ranjang Nah itu Kesatuan Itu Keserasian Dalam Mengatur Objek Sehingga Menimbulkan Kesan Ruang Dan Bisa dipahami Prinsip-prinsip Dari Menggambar Model Yang pertama Yaitu Adalah Komposisi Yaitu Teknik Ataupun Kepiawayan Dalam Meletakkan Model Ataupun Objek Menggambar Habis Komposisi Proporsi Proporsi itu Adalah Perbandingan Ideal Ataupun Ukuran Ukurannya Harus Sesuai Apabila Dibandingkan Antara Objek Dan Objek Lain Yang ketiga Yaitu Keseimbangan Seimbang Harus Seimbang Dengan Latar Ataupun Alas Untuk Menggambarnya Oke Yang terakhir Itu adalah Kesatuan Yaitu Pengaturan Atau Pemilihan Objek Benda Yang akan Digambar Sehingga Memiliki Kesan Ruang Dan Objeknya Itu harus Saling Mendukung Sehingga Yang tadi Untuk Menghasilkan Gambar Yang Baik Baik Anak-anak Sekalian Mungkin Dari Bapak Hanya Sekian Materi Kita Pada Pagi Hari Ini Apabila Ada Kesalahan Dari Bapak Bapak Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Baik Itu Jaringan Macet Macet Ataupun Penjelasan Bapak Yang Kurang Jelas Silahkan Anak-anak Sekalian Share Di Google Ataupun Berselancarlah Di Google Untuk Mendapatkan Referensi Referensi Yang Lain Apa Apa Saya Kurang Jelas Tentang Komposisi Bisa Dilihat Di Internet Komposisi Itu Apa Bisa Apa Proporsi Bisa Dilihat Di Internet Juga Proporsi Itu Apa Dan Sebagainya Maka Itu Gunakan Internet Dengan Baik Dan Baik Anak-anak Sekalian Bapak Tekankan Sekali Lagi Bapak Ingatkan Selalu Hidup Bersih Dan Sehat Selalu Memakai Masker Mencuci Tangan Serta Sosial Distancing Tetap Walaupun Kita sudah Di karantina Sosial Distancing Tetap Harus Kita Jalankan Ataupun Kita Laksanakan Baik Bapak Akhiri Wabilah Taufi Palidayah Wari Wawal Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh